Pasukan pertahanan Israel atau IDF sedang merencanakan untuk menyerang kota Rafa, namun IDF justru gagal sebelum menyerang kota tersebut. Kondisi itu terjadi lantaran Brigade Al-Qasam menyerang tentara IDF yang sedang rapat memuahas dan merencanakan serangan Rafa. Degutip dari Al-Mayaden, hal itu disampaikan Brigade Al-Qasam yang membawa pesan penting dalam serangannya. Al-Qasam meluncurkan artileri dan mortir saat militer Israel melakukan pertemuan atau rapat di sekitar Netsarem. Serangan tersebut dilakukan sebagai upaya menggagalkan rencana IDF menyerang Rafa. Selain itu, serangan Al-Qasam sebagai tanggapan atas kejahatan IDF kepada rakyat Palestina yang berada di jalur Gaza. Saya belitan Hamas ini juga menggunakan rudal rajum yang diunggah di Telegram pada Kamis 2 Mei 2024. Penggunaan rudal rajum menandakan bahwa Brigade Al-Qasam telah mempersiapkan diri untuk pertempuran jangka panjang. Akibat serangan itu, tentara Israel tewas dan terluka. Namun sayangnya, baik Al-Qasam maupun IDF tidak merinci jumlah korban jiwa dalam serangan tersebut. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.